Halo, hai, yipi, disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin spanduk banner yang ukurannya 2m x 1m Di spanduk yang kali ini, temanya itu aku ambil tema MPLS Masa pengenalan lingkungan sekolah Berhubung bentar lagi masuk sekolah, ada angkatan baru, jadi kita bikin yuk spanduk MPLS-nya Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Kalian bisa cetak dan kalian bisa bikin menggunakan Canva free aja loh Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login lebih dahulu Setelah itu, disini kita mau konversi dulu nih ukuran dari spanduknya Teman-teman kalau misalkan kalian custom size, disini ada pilihannya dalam 4 pilihan Pixel, inci, milimeter, dan sentimeter Kalau misalkan teman-teman mau bikin banner yang ukurannya besar, kalian bisa pakai ukuran yang sentimeter Kalian tentuin dulu nih ukuran bannernya mau berapa Karena tadi aku mau pakai ukuran 2x1 meter, kita konversi dulu nih, jadi sentimeter 2 meter sama dengan 200 sentimeter Kita masukin dulu ya, 200 dikali 100 Kalau teman-teman lihat disini, kita nggak bisa klik bagian create new di sitenya Jadi, teman-teman harus kecilin dulu nih ukurannya Caranya gimana? Teman-teman cukup bagi 2 aja 200 dibagi 2, jadinya 100 Height-nya, jangan lupa dibagi 2 juga 100 dibagi 2, jadinya 50 Kemudian, klik create new design Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya Disini aku mau ambil warna yang sedikit keabu-abuan ya, teman-teman Kalian masukin aja kode hex-nya itu ED EA E5 Kalau misalkan kalian punya foto sekolah, foto kelasnya kalian Kalian juga bisa upload aja ke Canva Karena disini aku nggak punya fotonya, jadinya aku ambil aja dari Canva Kita cari dulu classroom Kita klik foto Kemudian, teman-teman bisa pilih aja salah satu yang mana yang menurut kalian bagus Disini aku akan ambil yang ini Kemudian, teman-teman bisa perbesar dulu Seukuran dengan desainnya kalian Next, teman-teman bisa turunin transparansinya Kita turunin transparansinya jadi 25 sampai 20 Teman-teman bisa tentuin aja sesuai keinginannya kalian ya Oke deh, untuk bagian latar belakangnya sudah selesai Selanjutnya, kita mau masukin dulu foto utamanya Kalau teman-teman udah punya foto murid-murid yang menggunakan seragam sekolah kalian Kalian bisa upload aja ke Canva Atau kalau misalkan nih, kalian MPLS-nya itu untuk anak SMA Berarti kalian pilihnya foto-foto yang menggunakan putih abu-abu Kalau misalkan untuk SMP, pakai putih biru Nah, teman-teman bisa upload aja foto-foto tersebut ke Canva Karena disini aku nggak punya foto muridnya Dan kebetulan di Canva juga sedikit banget pilihannya Jadi aku mau ambil aja dari Google Kita cari dulu ya lewat Google Kita search aja Murid SMA Kita klik gambar Teman-teman bisa pilih dulu yang mana yang mau kalian pakai di dalam spanduknya kalian Oke deh teman-teman, disini aku udah upload fotonya ke Canva Tapi buat teman-teman yang pakai Canva free Sebelum kalian upload ke Canva fotonya Kalian hapus dulu background-nya baru kalian upload ke Canva Jadi kalian bisa pakai website tambahan untuk menghapus bagian background-nya Baru nanti di-upload deh fotonya Karena disini aku udah punya Canva Pro Jadi aku mau hapus langsung dari Canva Pro Nah, disini aku udah berhasil menghapus bagian background-nya Selanjutnya, kalian bisa taruh aja bagian fotonya ini di sebelah kanan bawah Kira-kira seperti ini Teman-teman bisa atur aja ukurannya sesuai keinginannya kalian Next Teman-teman bisa klik edit foto Disini kita mau kasih outline di bagian fotonya ya teman-teman Kalian bisa cari yang namanya shadow Kemudian kalian pilih yang namanya outline Teman-teman bisa atur size-nya sesuai keinginannya kalian Mau seperti apa Kemudian kalian juga bisa atur color-nya Mau dikasih sesuai warna sekolahnya kalian Atau kalian pilih sendiri Itu bebas ya teman-teman Disini aku mau ambil warnanya itu Kode hex-nya 695 F51 Yaitu warna coklat Kemudian kalau sudah selesai Teman-teman bisa lihat intensity-nya Intensity-nya pastikan di 100 ya teman-teman Setelah teman-teman masukin stroke Ingat nih di bagian atasnya Kalian lihat apakah masih saving pause atau sudah tersimpan Kalau seperti ini All change save berarti desainnya teman-teman Udah tersimpan Tapi kalau misalkan masih ada tulisan saving pause Kalian geser-geser aja bagian elemennya Supaya dia jadi tersimpan Selanjutnya kita akan masukkan text Teman-teman bisa klik dulu At the heading Disini kita tulisin MPLS 2023-2024 2023 Kemudian kita ganti dulu font-nya Teman-teman bisa cari font Montserrat Disini kalian pilih yang Montserrat Kemudian kalian pilih yang Extra Bold ya teman-teman Kita perbesar dulu text-nya Kemudian kita pindahkan ke sebelah kiri Atur lagi tata letaknya Kita ganti dulu font-nya Disini aku mau sesuaiin aja warna font-nya itu Sesuai sama warna stroke dari fotonya Teman-teman bisa pilih aja dengan eyedropper Kemudian kalian pilih deh ke bagian stroke-nya Biar sama ya teman-teman Kalau dirasa text-nya kalian kurang kelihatan Kalian bisa turunin aja Supaya dia lebih gelap Contohnya seperti ini teman-teman Jadinya aku ganti dengan kode HEX 4B4338 Setelah itu teman-teman bisa copy paste Tulisin dengan nama sekolah kalian SMP apa, SMA apa, SD apa Disini aku mau tulis SMK11 Kita taruh disini Kemudian copy paste Bandung Untuk text-nya semuanya ini aku kasih Upper case ya teman-teman Yaitu huruf besar semuanya Selanjutnya aku akan tulisin keterangan MPLS itu apa sih? Masa pengenalan lingkungan sekolah Untuk keterangannya aku akan klik elemen Kemudian aku akan masukkan line aim shape Yang kotak tapi ujungnya itu agak bulat ya teman-teman Yang ini Kita klik dulu Kemudian kita ganti dulu warnanya dengan warna putih Untuk kode HEX-nya F sebanyak 6 kali Kemudian kalian klik border style Dan aktifin aja bagian struk dari shape-nya Teman-teman tarik aja Kita buat dia panjang Kemudian kita taruh di bagian bawah sini Setelah teman-teman masukin shape-nya Teman-teman bisa langsung tulisin aja Masa pengenalan lingkungan sekolah Nah disini juga sama Aku akan ganti fontnya dengan font Montserrat Tapi kita pilihnya yang Montserrat klasik ya teman-teman Selanjutnya aku mau tulisin tahun ajaran Dan juga periode MPLS ini Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih? Tonton bisa masukin aja teks Kemudian kita klik aja at the subheading Tonton tulisin aja periode-nya Misalkan 17 sampai 25 Juli 2023 Terus tahun ajarannya 2023 sampai 2024 Kita pindahkan Kita taruh di bagian bawah Perbesar Kita ganti fontnya Fontnya itu dengan Montserrat Sama Tapi kita pilihnya yang semibol Kemudian kita kasih italik Untuk warna teksnya juga sama Aku mau pakai warna yang sesuai sama warna struknya Yaitu warna coklat Baru deh di paling bawahnya Aku mau tulisin Keterangan tentang sekolahnya Misalkan media sosialnya Websitenya Nomor teleponnya Yang bisa dihubungi oleh orang-orang Yang pengen masuk ke SMK 11 Bandung Gitu ya teman-teman Kita masukin aja elemen Kemudian kita pilih line and shape lagi Tapi kali ini kita akan pilih yang shape kotaknya Ujungnya lancip Tonton ganti dulu aja Warnanya dengan warna struknya Kemudian kita taruh di paling bawah Kita tarik Dan kita klik position Dan klik backward Setelah itu Tonton bisa deh masukin Lambang sosial media Lambang keterangan Websitenya Dan lain-lainnya Kita masukin dulu ya Website Kita klik grafik Tonton bisa pilih Yang mana yang mau kalian pakai Mau pakai yang ini Kita ganti dulu Dengan warna putih ya teman-teman Supaya kelihatan Ketika masuk ke dalam shape-nya Nah Sudah Setelah itu kita atur lagi Ukurannya Kita copy paste Tulisin nama websitenya www.smkn11bandung.com Kita pindahin Kemudian kita ganti deh Dengan warna putih Kemudian Kita cari Instagram Kita pilih yang ini Tapi kita crop terlebih dahulu ya teman-teman Kita ambil bagian tengahnya aja Oke Setelah itu kita ganti Dengan warna putih lagi Kita perkecil Taruh di sebelahnya Kita atur posisinya Copy paste Add smkn11bandung Tara Sudah deh selesai Tapi teman-teman perhatikan deh Di bagian atasnya Masih terlalu kosong ya teman-teman Kalian bisa atur lagi Si teksnya ini Kalian pastikan di bagian tengah Kalian bisa perbesar sedikit Supaya bagian atasnya Tidak terlalu kosong banget Terus di bagian atas ini Tonton bisa masukin Logo sekolahannya kalian Kalian juga bisa masukin logo Tutwuri Handayani Ataupun logo OSIS Disini karena aku gak punya logo sekolahnya Aku ambil aja dari Canva ya Kita klik dulu Skul logo Kita pilih aja yang ini Kita taruh di sudut kanan Kemudian kita download aja Logo Tutwuri Handayani ya teman-teman Logo Tutwuri Handayani Ini Kita klik download Kita upload lagi Logonya ke Canva Setelah itu Kita masukin deh Kedalam desainnya kita Kalau misalkan Tonton udah selesai Mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya Sebagai PDF Print Karena ini bannernya Kita mau cetak ya teman-teman Supaya nanti Hasil cetaknya itu Enggak blur Tetap HD Dan juga pilihan warnanya Tidak berubah Kalau misalkan Teman-teman pakaikan Canva Pro Lebih baik lagi Karena kalian bisa pilih Color profilnya Yang CMYK Color profile CMYK ini Yang terdeteksi Oleh printer ya teman-teman Kita pilih yang CMYK Kemudian kita klik Download Nanti setelah kalian download Kalian datang ke tukang cetak Jangan lupa sampaikan kepada mereka Kalau kamu mau cetak banner ini Dengan ukuran 2x1 meter Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin sepanduk banner MPLS Yuk buat juga versi kalian Nanti fotoin Kasih liat aku ya Hasil karirnya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GokanFashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Kalau tonton ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Jangan lupa aktifin notifikasinya Supaya kalau aku ada upload video Kalian dapet notifikasinya Thank you Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 selamat menikmati